Bagaimana Pak Asyam gambarkan bedanya situasi di tengah pandemi COVID-19 ini dengan yang sebelumnya Bapak lakukan? Frekuensinya tambah banyak, Mbak Nana. Sehari bisa memakamkan berapa korban, Pak Asyam? Puluhan, Mbak Nana. Puluhan? Iya. Adakah rasa khawatir, rasa ketakutan, Pak Asyam? Memang ada rasa khawatir, ada manusiawi, Mbak Nana. Tapi bertambahnya hari ke hari yang meninggal, itu yang membuat kami sedih, Mbak Nana. Rasa khawatir itu juga karena melihat tampaknya publik secara umum, masih banyak yang belum sadar bahaya pandemi ini ya, Pak Asyam? Iya, seharusnya mereka tahu, Mbak Nana. Jalanan Jakarta itu masih penuh, masih macet. Seharusnya mereka tahu apa yang kami kerjakan sekarang. Tolong ikuti instruksi dari pemerintah, diam di rumah. Kurangilah pekerjaan kami. Sedih melihatnya tiap hari, Mbak Nana. Apa yang rasanya pengen Pak Asyam lakukan begitu? Apa yang betul-betul ada dalam hati gemas begitu ketika lagi membawa mobil jenazah ambulans, tetapi melihat kanan-kiri mobil masih ramai, masih macet. Apa yang sebetulnya ingin dilakukan, Pak Asyam? Saya pengen naik pakai tronton, teriak di jalanan, kepada masyarakat, aloh, tolong kalian diam di rumah. Tolong ikuti anjuran pemerintah. Kalau kalian tahu berapa banyak jenazah yang kami makamkan tiap hari, pasti kalian akan sedih. Karena jenazah itu nggak ada yang diantar. Langsung masuk keliang lahat. Sampai kapan kita nggak tahu, sampai kapan kita harus begini. Kehidupan seperti ini, kita nggak tahu, Mbak. Sebentar lagi bulan puasa. Pengen terawih berjemaah. Pengen hidup fitri. Tolong buat masyarakat. Diam di rumah sebentar aja. 14 hari. Sebentar lagi kita puasa. Minta tolong. kami memakamkan jenazah-jenazah ini udah puluhan tiap hari. Minta tolong. Kita juga punya keluarga. Kita punya tetangga, kita punya kehidupan. Ini kehidupan seperti ini nggak? Masa harus kehidupan seperti ini terus? Kita harus bersosialisasi. Pengen teriak, Mbak, di jalanan. Di lampu merah macet. Gini hari masih macet. Masyarakat nggak ada yang ngerti. Sedih banget tiap hari terima telpon. Tiap menit, telpon masuk. Ada jenazah yang harus dilayani. Yang harus dilakukan dengan protot. 19. Sedih, Mbak. Tapi masyarakat nggak ada yang ngerti. Capek. Tapi memang itu kerjaan. Maaf, Mbak. Iya, Pak Syam. Saya membayangkan bahkan mungkin keluarga Pak Syam di rumah juga sesungguhnya khawatir melihat Pak Syam setiap hari harus berjibaku melakukan pekerjaan. Tapi di sisi lain, banyak masyarakat yang bahkan tidak peduli dan cuek. Seperti tadi Pak Syam katakan. Kita keras, Mbak. Terima kasih.